Ya, sedara senam nafas dan olah gerak menggunakan teknik bioenergi power atau BEP diakini dapat mengoptimalkan kemampuan serta energi tubuh yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Berbicara pada acara latihan gabungan nasional ke-8 senam olah nafas di Taman Wiladatika, Jakarta, Ketua PKBSI Prof. Suharini Ningsi mengatakan, Senam nafas dan olah gerak yang menggunakan teknik bioenergi power ini diakini mampu mengoptimalkan energi tubuh karena dapat meningkatkan besaran energi untuk menjamin kualitas sel, jaringan, dan darah. Menurutnya, teknik senam ini dirancang khusus berdasarkan teori medis yang mampu meningkatkan derajat kesehatan dan membangkitkan kemampuan tubuh dalam menyembuhkan diri sendiri atau self-healing method based on medical science. Gerakan sederhana dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa membutuhkan peralatan, menjadikan bioenergi power ini digandrugi masyarakat karena manfaatnya yang mampu menyembuhkan bagi yang sakit dan membuat bugar bagi yang sehat. Jadi BEP itu sangat sederhana, bisa dilakukan dengan duduk di kursi seperti tadi, bisa dengan duduk bersilah, bisa standing, berdiri. Bagi yang muda-muda, yang masih enerjik itu bisa sambil berdiri. Bagi yang sudah punya keluahan di lutut, ya itu bisa sambil duduk di kursi. Bisa duduk bersilah, jadi sangat fleksibel. Jadi untuk semua kelangan. BEP ini beda dengan senam yang lain karena BEP ini mempunyai nilai terapi. Mengapa? Karena gerakannya itu di samping kita stressing, peregangan, itu juga ada gesekan. Di mana yang gesekannya itu yang digesek adalah titik akupuntur. Dan kita semua tahu bahwa titik akupuntur itu kan adalah titik terapi. Diharapkan melalui senam nafas, bioenergi power, daya tahan tubuh dan kesehatan fisik dapat terjaga. Karena olah nafas dan olah gerak dapat memperkaya oksigen dalam darah.